Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua ketemu lagi di learning start up channel sobat setia anda dalam belajar kali ini kita akan bahas struktur fungsi alternator bagian kedua di bagian kedua ini kita akan bahas rectifier salah satu komponen di alternator yang berfungsi sebagai penyearah so sebelum kita mulai jangan lupa untuk like comment subscribe serta share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi secara umum alternator itu berfungsi untuk merubah gerakan mekanis menjadi energi listrik secara spesifik fungsi alternator terdiri dari empat yang pertama ini adalah untuk mengisi daya baterai yang kedua ini adalah sebagai sumber arus listrik utama pada saat alat berat tersebut running atau beroperasi sedangkan yang ketiga fungsi berfungsi dari alternator ini adalah untuk menghasilkan tegangan AC ya pernah tingkaran atau harus bolak-balik dan merubahnya menjadi tegangan DC atau dari Karen atau arus searah dengan menggunakan rectifier yang keempat ini adalah untuk mengatur tegangan yang akan disuplai ke sistem listrikkan di unit dan juga baterai berikut ini adalah bagian-bagian dari alternator ya di mana ini di bagian depan dan ini adalah bagian belakang rectifier itu tetapnya adalah di bagian belakang ini adalah bentuk asli dari rectifier ya Jadi kalau kita lihat di bagian belakang alternator di sini ada beberapa lempeng yang di atasnya itu ada diet nah lempeng ini dia berfungsi sebagai pendingin yang pada saat rectifier ini dia beroperasi ya bekerja maka ada panas yang ditimbulkan dan untuk menjaga temperatur rectifier ke lempeng ini akan melepas panas ini adalah bagian-bagian dari alternator jadi alternator assembly itu terdiri dari tiga bagian utama yang pertama itu adalah alternator yang kedua directifier dan yang ketiga adalah regulator dimana alternator itu terdiri dari dua bagian utama ya ada stator coil dan juga ada rotor output dari alternator itu kemudian disearahkan oleh rectifier baterai sebelum digunakan untuk mengisi daya baterai ya seperti kita ketahui bahwa baterai ini bekerja dengan menggunakan tegangan DC atau arus searah sedangkan tegangan yang dihasilkan oleh stator coil ini berupa tegangan AC atau arus bolak-balik Nah untuk itu diperlukan rectifier untuk mengubah tegangan AC yang dihasilkan oleh stator menjadi tegangan DC yang selanjutnya akan digunakan untuk mengisi daya baterai nah sebagaimana pernah kita bahas di bagian pertama ya bahwa disini ada relitan dan juga ada magnet magnet ini mempunyai dua kutub utara dan selatan lalu medan magnet yang ditimbulkan dari magnet ini itu akan memotong relitan atau pumparan seiring dengan perputaran medan magnet tersebut ya maka akan terjadi perpotongan medan magnet nah perpotongan medan magnet inilah yang akan menghasilkan arus listrik arus listrik yang dihasilkan itulah adalah arus AC ya alternateng karan atau arus bolak-balik arus bolak-balik itu akan menghasilkan gelombang sinusoida seperti ini jadi kenapa dia dinamakan arus bolak-balik ya karena polaritasnya itu yang bisa bolak-balik Adang dia itu suatu waktu polaritasnya menunjukkan positif dan bergantian polaritasnya ke negatif bagaimana kita ketahui bahwa di alternator itu terdiri dari stator dan rotornya dimana stator yang ada di alternator itu dia terdiri dari tiga lilitan kawat yang dirangkai dengan konfigurasi bintang jadi seperti ini dia lambangnya ada tiga lilitan atau kumparan ya lalu disini rotor ya yang berfungsi nanti sebagai magnet nah di dalamnya ada rotor coil jadi pada saat rotor coil ini di aliri arus maka harus yang dihasilkan ini akan menginduksi besi disini sehingga menjadi magnet dan menjadikan kutub-kutub di rotor ini jadikan kutub-kutub utara dan kutub selatan nah pada saat rotor ini berputar ya maka medan magnet ini akan dipotong oleh lilitan atau kumparan yang ada di stator sini akan menghasilkan gelombang sinusoida seperti ini jadi ada tiga lilitan maka akan terbentuk pula tiga bentuk gelombang sinusoida nah jarak antar gelombang yang dihasilkan itu adalah 120 derajat nah inilah yang dinamakan dengan tiga fasa ya tiga pas stator coil ya pada saat alternator itu beroperasi akan menghasilkan tegangan AC tiga fase seperti terlihat di grafik pada gambar di depan ini rectifier itu merupakan rangkaian dari beberapa dioda yang disusul sedemikian rupa seperti terlihat di gambar berikut nah bagian bagian rectifier itu ada bagian input ada bagian output kita lihat bagian input ini dia terhubung dengan kumparan atau lilitan yang ada di stator coil ya di masing-masing stator coil jadi lilitan pertama lilitan kedua dan lilitan ketiga nah sedangkan output dari rectifier itu ada tiga ya yang yang pertama disini terhubung dengan sisi positif dari baterai yang kedua ini terhubung dengan sisi negatif baterai dan sisi yang lain ini terhubung ke rotor coil ya yang nanti digunakan untuk penguatan rotor coil baik sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai cara kerja dari rectifier langkah baiknya kita mengulang kembali dioda ya jadi dioda ini digunakan sebagai rectifier atau punya arah dioda ini merupakan komponen elektrik ya dimana cara kerja dioda ini hanya bisa mengalirkan arus listrik ke satu arah ya atau disebut dengan forward direction dan menahan arus listrik dari arah kebalikan atau reverse reverse direction dioda ini terdiri dari dua kutub yang ada anoda dan katoda dimana anoda itu lambangnya adalah segitiga seperti ini sedangkan katoda ini berupa garis lurusnya nah arus listrik itu hanya bisa mengalir dari anoda ke katoda sedangkan kebalikannya arus listrik tidak dapat mengalir dari kartoda menuju anoda jadi ini adalah prinsip dasar dari dioda dia akan mengalirkan arus ke satu arah yaitu dari anoda ke kartoda nah yang berikut ini adalah fungsi dioda sebagai rectifier ya jadi fungsi dioda sebagai rectifier ini secara umum kita bagi menjadi dua ada yang half wave rectifier ya atau punya arah setengah gelombang dan nanti kita akan bahas juga yang full wave rectifier atau punya arah gelombang penuh di sini ada tiga gambar ya di sebelah kiri kita lihat di sini ada sumber tegangan AC mana sumber tegangan tersebut ini terhubung dengan beban ya jadi kita ketahui bahwa tegangan AC itu akan menghasilkan gelombang sinusoida seperti ini jadi satu gelombang itu akan menghasilkan polaritas positif dan polaritas negatif ya dan ini akan bergantian terus menerusnya lalu di bagian tengah di sini kita lihat ada dioda ya yang terpasang di rangkaian seperti ini jadi di sini ada sumber harus AC ya terhubung dengan anoda disini lalu katoda disini terhubung ke beban dan kembali lagi ke sumber tegangan AC tersebut Nah kita namanya bagian atas ini adalah titik A dan bagian bawah titik B Nah kita ketahui bahwa arus AC itu adalah arus bolak-balik jadi polaritasnya di titik A dan titik B ini dia bisa berubah-ubah positif maupun negatif Nah pada saat titik A ini polaritasnya menunjukkan positif maka arus listrik dari dari sumber tegangan AC ini akan mengalir ke anoda ya lalu dari anoda ini dia akan bisa arahkan akan diteruskan ke katoda dari katoda ini akan menuju ke beban dan kembali lagi ke sumber tegangan AC sedangkan gambar yang yang ketiga kita lihat ini adalah pada saat titik A ini polaritasnya menunjukkan negatif ya dan sebaliknya titik B ini dia menunjukkan polaritas positif ya pada saat kondisi seperti ini maka arus listrik mengalir dari sisi positif ya titik B ini menuju ke beban lalu ketemu dengan katoda ya Nah karena prinsip dasar dioda dia tidak bisa mengalirkan arus listrik dari katoda ke anoda maka arus listrik ini akan terhenti di katoda dalam satu siklus tegangan AC itu akan menghasilkan satu gelombang sinusoida ya jadi positif dan negatif Nah jika ini dihubungkan dengan dioda maka dalam satu siklus itu hanya menghasilkan setengah gelombangnya setengah gelombang seperti ini sedangkan pada saat kebalikannya pada saat kebalikannya ini dia tidak bisa menghasilkan tegangan Nah inilah sebagai prinsip dasar dari half-wave rectifier ya jadi hanya setengah gelombang saja yang bisa diteruskan nah setengah gelombang ini akan menghasilkan tegangan positif jadi kalau kita lihat ya satu siklus gelombang AC itu akan menghasilkan setengah gelombang menghasilkan setengah gelombang seperti ini jadi kalau dua siklus ya atau dua gelombang itu akan menghasilkan positif lalu nol disini lalu tegangannya positif lagi jadi di half-wave rectifier ini kalau kita lihat ada ada kekosongan ya tempat ada kekosongan power atau kekosongan tegangan disini nah berikut ini adalah dioda bridge ya atau jembatan dioda jadi jembatan dioda ini umumnya digunakan sebagai penyarah gelombang penuh atau full wave rectifier jadi jadi jembatan dioda ini merupakan susunan empat ya empat atau lebih dioda yang disusun dengan rangkaian seperti ini dioda bridge ya itu terhubung dengan input AC ya jadi sumber tegangan AC sumber tegangan harus polak-balik dan disini outputnya ini akan menghasilkan tegangan DC ya Nah kita lihat cara kerjanya ya seperti ini jadi pada saat polaritas titik A ini positif ya positif makanya arus listrik akan mengalir menuju D1 selanjutnya disarahkan dan keluar ke output disini lalu kembali menuju D4 ya dan terhubung ke titik B di sumber tegangan AC tersebut jadi pada saat polaritasnya itu positif ya ini akan menghasilkan output tegangan yang positif pula lalu pada saat polaritas titik A ini berubah menjadi negatif dan titik B ini menjadi positif maka arus listrik itu akan mengalir dari titik B ya menuju ke D2 kemudian disarahkan dan keluar ke output ya ini berupa tegangan DC masuk kembali ke D3 ya lalu D3 dan kembali ke sumber tegangan AC di titik A nah jadi pada saat gelombang AC ini masuk polaritasnya itu negatif ya maka outputnya itu tetap akan menghasilkan tegangan ya outputnya tetap disarahkan menghasilkan tegangan positif jadi kalau kita lihat secara utuh ya satu gelombang AC seperti ini itu akan menghasilkan gelombang bentuk gelombang seperti ini jadi inilah yang disebut dengan full wave rectifier atau penyarah gelombang penuh ya jadi pada saat dia positif ini akan menghasilkan output positif pada saat polaritasnya berubah menjadi negatif disini tetap akan menghasilkan tegangan seperti ini jadi beda dengan yang half wave rectifier yang full wave rectifier ini kita lihat tidak ada kekosongan tegangan atau tidak ada kekosongan power nah ini jika dua siklus ya menghasilkan dua gelombang ya maka pada saat ini polaritasnya positif maka akan menghasilkan gelombang yang positif pada saat polaritasnya berubah menjadi negatif maka outputnya disini akan menghasilkan tetap menghasilkan yang positif outputnya berubah kembali menjadi positif di input AC nya maka outputnya ini tetap menghasilkan gelombang positif dengan gelombang positif dan seterusnya pada saat ini negatif disini akan menghasilkan output positif jadi ini prinsip kerja dari full wave rectifier ya penyarah gelombang penuh dengan menggunakan dioda bridge atau jembatan dioda lalu bagaimana cara kerja di rangkaian electric rectifier yang ada di alternator jadi tadi sudah kita bahas bahwa rectifier itu merupakan susunan atau rangkaian dari dioda ada yang 6 dioda yang kita bahas di sini adalah 9 dioda secara fungsi utama itu terdiri dari 6 dioda yang yang terhubung ke masing-masing kumparan di stator coil dan juga outputnya terhubung ke positif dan negatif baterai Hai nah cara kerjanya adalah seperti ini ya jadi di stator coil itu ada tiga lilitannya ada L1 L2 dan L3 dimana pada saat rotor berputar ya maka itu akan yang pengaruhi polaritas tegangan yang dihasilkan oleh stator coil nah ini pada saat kondisi L2 ini positif polaritasnya sedangkan L3 ini negatif maka arus listrik ya yang harus listrik AC yang dihasilkan oleh L2 itu akan menuju ke titik percabangan ini dimana dia ke atas ini selanjutnya disarahkan oleh dioda disini menuju ke positif baterai lalu ke negatif dan kembali lagi ke rectifier ya di dioda disini dan ke L3 nah di sisi lain arus listrik dari L2 ini ada juga yang disarahkan oleh dioda ini terhubung ke rotor coil nah ini digunakan untuk penguatan rotor coil berikutnya pada saat polaritas L2 ini positif dan L1 ini negatif maka arus listrik dari L2 ini pun sama akan masuk ke percabangan ya ada yang menuju ke dioda ada di bagian atas ya disarahkan lalu menuju ke positif baterai lalu kemudian masuk ke sini bisa arahkan lagi dan masuk ke L1 ada juga harus listrik dari L2 ini yang digunbil ya mengarah ke rotor coil nah arus listrik yang mengarahkan rotor coil ini pun juga sama disarahkan oleh dioda disini ini pada saat kondisi L3 nya positif polaritasnya sedangkan L1 ini negatif harus listrik dari L3 itu akan masuk ke dioda ya disarahkan oleh dioda menuju ke positif baterai ya dia akan mengisi daya baterai kemudian isi negatif akan kembali masuk ke dioda disini bisa arahkan lalu masuk ke L1 dan juga yang ke rotor coil sebagai penguat medan magnet di rotor ini gambar yang berikutnya pada saat L3 positif dan L2 negatif ya ini pun terjadi hal yang sama ya jadi tegangan AC yang dihasilkan oleh L3 ini akan disarahkan oleh dioda disini selanjutnya akan mengisi daya baterai masuk ke sisi positif ya sisi negatif ini akan kembali ke rectifier disarahkan oleh dioda disini dan ke L2 ada juga yang dari L3 ini digunakan untuk memperkuat rotor coil ini pun hal yang sama ya L1 positif ya L3 negatif harus listrik itu mengalir disini disarahkan oleh dioda masuk ke baterai mengisi daya baterai sisi negatif dari baterai itu masuk ke rectifier ya disarahkan kembali masuk ke L3 ini harus dari L1 juga digunakan ke rotor coil ini harus yang masuk ke rotor coil disarahkan oleh dioda yang di bagian atas ini berikut ini adalah kesimpulan dari rectifier ya jadi kita ketahui inputan yang rectifier itu terhubung ke dilitan yang ada di stator coil dimana stator coil itu punya tiga lilitan yang R1 R2 dan R3 nah pada saat kaptenator itu bekerja itu masing-masing lilitan akan menghasilkan gelombang sinusoida seperti ini ya jarak antar gelombang ya itu tadi adalah 120 derajat dari masing-masing lilitan dan polaritasnya berubah dan positif dan dia negatif nah dari output atau tegangan yang dihasilkan oleh stator coil kemudian disarahkan oleh dioda mana tiga dioda ini terhubung dengan positif ya potret dan tiga dioda ini terhubung dengan negatif baterai ini yang digunakan sebagai punya arah dari AC menjadi DC ya dan tiga dioda lagi ini dia akan terhubung dengan rotor coil yang nanti digunakan sebagai penguat pemagnetan di rotor untuk lebih lengkapnya fungsi ini akan kita bahas di bagian tiga ya pada saat kita bahas fungsi dan cara kerja dari regulator output dari rectifier ya terhubung terhubung ke baterai itulah akan menghasilkan gelombang seperti ini jadi gelombangnya positif ya full wave rectifier ya penyarah gelombang penuh ya jadi kalau kita lihat jadi seperti ini ini inputannya tadi harus bolak-balik ya masing-masing lilitan nah ini bentuk gelombang yang dihasilkan oleh rectifier ya jadi gelombang positif seperti ini nah inilah yang terus yang dihasilkan atau tegangan yang dihasilkan adalah sudah merupakan tegangan searah atau tegangannya polaritasnya tetap beda dengan AC tadi gelombangnya atau polaritasnya itu bolak-balik ya pada positif pada negatif dan kan yang tegangan yang dihasilkan atau arus listrik yang dihasilkan oleh rectifier itu dia sudah berupa arus DC ya harus searah di mana polaritasnya itu tetap tidak boleh nah demikian sharing dari kami semoga bermanfaat lebih kurang kami mohon maaf sampai ketemu di learning startup channel berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati